Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilanamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin La khawla wa la quwata illa billahi al-ali'il adhim Allahumma salli wa sallim ana Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Ahmad Ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel dan Sahabat Youtube Dimanapun Anda berada Semoga dapat diberkai oleh Allah SWT Mayalah kita awali pertemuan kita kali ini Dengan ungkapan rasa syukur Atas nekmat-nekmatnya Dengan membaca Alhamdulillahirrabbilanamin Salawat dan salam Semoga tercurah kehariban baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya izinkan kami Untuk berbagi kepada saudara-saudaraku Yang hari ini dengan tema Sorat eduha Adapun judulnya adalah Setelah eduha Baca tiga kali doa mustajab ini Agar Diberi petunjuk yang mudah Menjadi orang kaya dan takwa Sungguh luar biasa Karena Sorat eduha ini memang dianjurkan oleh Nabi Setelah itu ada doa mustajab yang diajarkan oleh Nabi Yang akan memberikan petunjuk kepada kita Atas izin Allah Tentunya Bagaimana Allah akan Menunjukkan jalan mudah Menjadi orang kaya Dan yang bertakwa Karena pada dasarnya Orang yang kaya Biasanya akan lupa Tentang ketakwaannya Keimanannya Dan keislamannya Bahkan akan melupakan kepada Tuhannya Ini sungguh sangat tragis Maka Alhamdulillah menjadi orang beriman Dan ini sudah menjadi rutinitas orang yang beriman Dan senang bertalbat Ia akan tidak melupakan aktivitas mulia Yang bernama Sorat eduha Disamping mendapatkan pahala kebaikan Sorat eduha juga dapat Mendekatkan diri kita Pada Allah subhanahu wa ta'ala Siapa saja yang dekat dengan Allah Hidupnya akan selalu Beruntung Baik di dunia Maupun di akhirat Sepandai Dan sejenis apapun Seorang hamba yang beriman Pasti akan selalu Bermohon petunjuk Atau mohon hidayah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab dengan mendapatkan petunjuk Allah Atau hidayah dari Allah Maka apapun yang kita kerjakan Akan mudah Dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada satu Doa mustajab Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Agar doa tersebut Selalu dibaca Saat kita bermunajat Atau bermohon Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lantas seperti apa doanya Doa ini diriwayatkan Oleh Abu Mas'ub Radhiallahu anhu Bahwasannya Nabi sering Berdoa Dengan doa Allahumma inni As'alukal huda Wattuqoh Wal'afafah Wal'ghina Kami ulang lagi Allahumma inni As'alukal huda Wattuqoh Wal'afafah Wal'ghina Sekali lagi Allahumma inni As'alukal huda Wattuqoh Wal'afafah Wal'ghina Di diriwayat Imam Muslim Di Dalam artinya Ya Allah Sesungguhnya Saya Bermohon petunjuk Tambahan Takwa Terpeliharanya Kehormatan diri Dan Kekayaan Kepadamu Itulah Arti dari Doa tadi Doa itu Sungguh sangat mulia Dan mustajab Maka Jangan sampai Lupa Ketika Saudara setelah Menjalankan Surat Dukha Kemudian Ber Zikir Dengan Zikir Istighfar Dengan Zikir Asma'ul Husna Kemudian Anda berdoa Maka Di dalam doa Anda Sebaiknya Anda Tambahkan Doa ini Agar Doa Anda Dikabulkan oleh Allah SWT Tentunya Doa khusus Surat Dukha Dan Slepkanlah Di dalamnya Disitu Sebelum Anda Menyudahi Doa Anda Ketika Selesai Surat Dukha Insya Allah Dengan demikian Dan rutin Allah Insya Allah Pasti Akan Menuruti Apa Yang Dimohonkan Oleh Hembanya Mudah-mudahan Bermanfaat Apa yang kami Sampaikan Semoga Bisa Menambah Wawasan Dan keyakinan Kita Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah SWT Ada yang Kurang Atau salah Yang kami Sampaikan Kami Mohon maaf Yang seterus-terusnya Semoga Allah Mengampuninya Dan Akhirul kalam Bila hitau Wa'l-inayah Wa'l-barokah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wa'l-barokah